Warga di desa Pasuruan, kecamatan Kayen melihat potensi di area persawahan yang biasa terdampak banjir. Di sini, warga bisa menikmati panorama hamparan sawah serta pemandangan alam sekitar dengan menggunakan perahu. Ide ini digagas oleh warga di desa setempat. Lantaran kebingungan mencari jalan keluar dari dampak banjir yang menimbulkan banyak kerugian terhadap tanaman padi mereka. Dengan tarif 5.000 rupiah per orang, warga bisa dapat bermain di atas perahu untuk mengitari di sekitar lokasi banjir. Warsito, kepala desa Pasuruan mengatakan, untuk mengenalkan potensi yang ada, wisata banjir untuk sementara ini hanya terbuka bagi warga di desa Pasuruan. Selain itu, pagelaran perlombaan balap perahu ramai digalakkan. Jika sudah terbukti mendapat respon dari masyarakat luas, maka cikal bakal destinasi wisata baru di desa Pasuruan ini akan dibuka untuk umum. Jadi kita itu berhatin sekali, karena bencana ini tiap tahun ada. Dan ini sungai yang kita tunggu-tunggu dikeru itu lama gak dikeru-keru, maka kita menghibur warga dengan mengadakan festival balap perahu ini. Karena yang kebenjiran ini otomatis padinya gak bisa dipanen, mereka juga nyari ikan. Ikan saat ini ikan gak ada, masih belum dapat. Kita adakan festival balap perahu, kemudian perahu-perahu tradisional nanti diocek sama pendatang dari luar desa, mereka mendapat penghasilan. Meski demikian, warga di desa Pasuruan tetap berharap kepada pemerintah supaya melakukan tindakan. Karena menurut warga, pemerintah cukup dengan melakukan pengerukan sungai yang tidak jauh dari desa, yang memicu luapan air sehingga menyebabkan banjir.